Selamat datang di Pondok Tutorial Channel bersama saya, Virio Saputra. Kali ini saya akan coba sharing bagaimana caranya instalasi VPS server. Mungkin Anda mempunyai website yang jumlahnya cukup banyak, ataupun Anda mempunyai website yang lumayan besar traffic-nya. Oleh sebab itu, Anda diharuskan untuk menggunakan VPS. Karena di hosting biasa, pastinya Anda akan di-kick. Oleh sebab itu, di sini saya akan mencoba untuk sharing bagaimana caranya instalasi server di VPS Anda. Di sini saya akan mencoba untuk menggunakan DigitalOcean, karena DigitalOcean sudah menerapkan sistem cloud. Jadi saya hanya membayar per jam, ataupun per resource yang saya gunakan. Di sini langsung saja saya buka akun DigitalOcean. Saya akan buka Google Chrome. Kemudian kita akan mencoba untuk memulai bagaimana caranya membuat ataupun men-setting server di dalam VPS Anda untuk website Anda. Untuk instalasi VPS Anda, Anda membutuhkan droplet. Di dalam DigitalOcean, sebuah node ataupun VPS dinamakan dengan droplet. Sekarang saya akan coba untuk create droplet. Kemudian di sini, saya akan mencoba untuk memberikan namanya. Namanya saya akan coba memberikan dengan nama pondoktutorial.net. Kemudian di sini, saya akan mencoba untuk memilih size-nya. Karena saya menggunakannya hanya untuk testing, maka saya menggunakan yang size 5 dolar per bulan, atau 0,007 dolar per jam. Kemudian setelah itu, saya memilih region ataupun daerah negaranya. Karena Indonesia dekat dengan Singapura, maka supaya aksesnya lebih cepat, maka saya memilih server Singapura. Kemudian sekarang saya memilih operating systemnya. Di sini saya menggunakan CentOS versi 32-bit, karena versi ini sangat cocok untuk RAM yang 512 MB, atau di bawah 4 GB. Kemudian pada A-File Label Setting, saya tidak memilih apa-apa. Jadi saya biarkan default. Sekarang saya akan coba klik create droplet. Maka nanti, konfigurasi akun Anda akan masuk ke email Anda. Jika sudah selesai, maka tampilannya akan seperti ini, di mana Anda akan melihat adanya console access, kemudian ada juga reset root password. Di sini Anda bisa melihat konfigurasinya di dalam email. Saya akan mencoba untuk membuka email. Kemudian saya akan mencoba ke tab pembaruan. Lalu di sini ada yang namanya yournewdropletpondoptutorial.net. Saya akan coba klik. Ini adalah konfigurasi Anda, di mana ada droplet name, IP address, kemudian username, dan juga passwordnya. Di sini Anda bisa menggunakan putih supaya Anda lebih mudah untuk mengubah passwordnya. Di sini saya akan mencoba mendownload putih terlebih dahulu. Saya akan coba buka new tab. Kemudian saya akan coba ketikan putih. Kemudian tekan enter. Di sini Anda bisa memilih hasil pencarian pertama Anda. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk klik putih XJ. Lalu saya akan coba klik start download. Kemudian saya akan coba klik open. Di sini perhatikan baik-baik konfigurasinya. Saya akan coba kembali ke email. Kemudian saya akan coba block ini. Kemudian tekan ctrl C. Lalu kembali ke putih. Tekan ctrl V. Kemudian di sini Anda bisa klik open. Jika ada tampilan seperti ini, Anda cukup klik yes. Dan sekarang kita akan mencoba untuk mereset password sesuai dengan password yang Anda inginkan. Di sini saya akan coba mengganti passwordnya menjadi password yang saya inginkan. Ketikkan root sebagai usernya. Kemudian tekan enter. Lalu copy password Anda. Tekan ctrl C. Lalu kembali ke putih. Klik kanan untuk mempastanya. Lalu tekan enter. Sekarang masukkan password sesuai dengan keinginan Anda. Saya akan mencoba mengganti passwordnya dengan password past 123. Lalu tekan enter. Di sini Anda akan menemukan adanya bad password. Oleh sebab itu Anda harus menggantinya. Saya akan mencoba untuk menggantinya. yaitu menjadi virio 123. Lalu tekan enter. Kemudian ketikan kembali. Virio 123. tekan enter. Sekarang Anda sudah berhasil melakukan reset password di dalam VPS Anda. Sekarang langkah selanjutnya kita akan mencoba untuk menginstalasi webhuzo panel supaya memudahkan Anda dalam memanajemen website Anda. Caranya adalah sekarang Anda kembali ke akun digital OSN Anda. Kemudian akses console access. Di sini Anda diharuskan login kembali. Caranya sama yaitu ketikan root. Tekan enter. Lalu masukkan password yang baru. Virio 123. lalu tekan enter. Untuk menginstalasi webhuzo panel caranya cukup mudah. Pertama Anda harus menginstal we get terlebih dahulu. Caranya adalah dengan mengetikan yum install kemudian we get lalu tekan enter. jika ada tampilan seperti ini Anda cukup tekan y lalu tekan enter. Sekarang widget telah terinstall. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menownload webhuzo dengan cara kita menggunakan widget. Ketikan widget kemudian min n besar lalu ketikan http titik 2 slash kemudian files kemudian webhuzo kemudian .com lalu slash lalu ketikan install titik sh kemudian tekan enter. Maka sekarang Anda berhasil menownload webhuzo. Sekarang langkah selanjutnya adalah mengubah ch mode. Ketikan ch mode kemudian tekan 0755 supaya kita bisa menginstilasinya di dalam root. Lalu kemudian ketikan install titik sh kemudian tekan enter. Sekarang kita akan mencoba untuk menginstilasi webhuzo. Caranya ketikan titik slash kemudian install titik sh lalu tekan enter. Sekarang proses proses instalasi webhuzo telah berjalan. Anda bisa melihatnya di sini. Proses instalasinya memakan waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu saya akan coba skip video ini sampai proses instalasinya selesai. Sekarang Anda telah berhasil menginstalasi webhuzo di dalam VPS Anda. Sekarang kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi VPS-nya atau melakukan instalasi software di dalam VPS Anda. di sini saya akan mencoba untuk mengakses IP-nya kemudian tambahkan dengan titik 2 2004. Saya akan mencoba copy IP-nya dari email supaya lebih mudah tekan ctrl C kemudian di sini saya akan coba tekan ctrl V lalu pilih titik 2 2004 lalu tekan enter. untuk username-nya Anda bisa pilih sesuai dengan keinginan Anda. Di sini saya akan mencoba untuk menggantinya dengan nama pondok kemudian saya akan mencoba masukkan email saya pondoktutorial at gmail.com kemudian di sini untuk password-nya saya akan mencoba set yaitu menjadi password atau wirio123 kemudian wirio123 kemudian untuk primary domain-nya karena saya di sini hanya melakukan tes maka di sini saya cukup mengkopikan IP-nya saja tekan ctrl C kemudian tekan ctrl V atau Anda bisa pilih misalkan namanya adalah domain Anda biasanya di sini namanya domain Anda di sini saya akan coba menjadi pondoktutorial .net kemudian untuk ns-nya Anda bisa buat yaitu ns1 kemudian pondoktutorial .net untuk ns2-nya juga sama ns2 titik pondoktutorial .net jangan lupa untuk mengkonfigurasikan domain Anda yaitu menambahkan child name server di dalam domain Anda karena ada konfigurasinya Anda bisa menambahkan child domain name kemudian tambahkan ns yaitu ns1 dan juga ns2 kemudian jangan lupa arahkan IP-nya ke IP VPS Anda kemudian jika sudah Anda cukup klik install proses instalasinya memakan waktu yang cukup lama saya harap Anda tidak berpindah ke tab browser lainnya karena di sini proses instalasinya jika berpindah biasanya akan terjadi time out dan Anda tidak mengetahui kapan proses instalasi ini selesai oleh sebab itu jangan berpindah tab dari proses instalasi ini saya akan coba skip video ini sampai proses instalasinya selesai jika proses instalasi software-nya sudah selesai maka sekarang kita akan mencoba untuk mengakses webuzo panel caranya cukup klik link ini kemudian Anda akan ke dalam webuzo panel di sini Anda bisa menambahkan domain jika Anda mungkin ingin menambahkan domain kemudian Anda juga bisa menambahkan database caranya sama jika Anda mungkin pernah menggunakan cpanel caranya sama saja kemudian di sini Anda juga bisa menyetting apache kemudian versi php yang Anda mungkin inginkan di sini saya akan coba reload karena biasanya sering terjadi seperti itu yaitu error akan tetapi itu tidak masalah karena biasanya itu hanya masalah cage di sini Anda bisa memilih versi php yang Anda inginkan akan tetapi Anda harus install php terlebih dahulu di sini Anda bisa klik apps kemudian saya akan coba pilih server side scripting kemudian pilih php yang saya ingin coba install di sini saya akan coba memilih php 5.6 kemudian saya akan coba set default karena saya ingin versi php dengan tipe terbaru kemudian saya akan coba klik install seperti biasa jangan pindah ke tab browser lainnya karena proses instalasinya akan terjadi error jika Anda memindahkan tab browser Anda pastikan Anda menunggunya sampai proses instalasinya selesai jika sudah sekarang pastinya website Anda tidak akan bisa diakses saya akan coba tekan ctrl c untuk mencoba mengaksesnya tekan enter maka akan terjadi loading yang cukup lama atau loading forever ini sering terjadi akan tetapi ini karena Apache Anda belum di restart sekarang kita akan mencoba untuk merestart Apache klik web web zoo kemudian Anda bisa pilih service jika terlalu lama maka Anda bisa menggunakan konsol pada digital ocean di sini caranya cukup mudah Anda cukup mengetikan reboot lalu tekan enter maka nanti web zoo panel Anda akan merestart sekarang Anda bisa coba akses kembali IP Anda di sini saya akan coba tekan enter dan sekarang Anda telah berhasil menginstalasi PHP tipe terbaru di dalam web zoo Anda sekarang saya akan coba untuk mengakses web zoo kembali kemudian masukkan username Anda di sini username saya adalah pondok kemudian passwordnya adalah wirio 123 lalu tekan enter di sini saya akan mencoba untuk menginstalasi aplikasi lainnya yaitu aplikasi yang dibutuhkan jika Anda mungkin menggunakan wordpress maka Anda harus menggunakan image magic di sini Anda cukup menginstalnya dan sekarang image magic sudah terinstall Anda bisa menggunakan wordpress sekarang dan Anda bisa melakukan cropping image dengan menggunakan wordpress langkah selanjutnya jika Anda mungkin ingin mencoba untuk memperkecil atau membuat cage untuk database Anda maka Anda harus menginstal main cage tujuannya adalah untuk mempercepat dari database Anda klik install setelah itu Anda bisa mengklik modules lalu pilih meme cage klik install dan sekarang yang terakhir mungkin jika Anda ingin menggunakan security biasanya Anda ingin memblokir IP ataupun ingin membuat whitelist IP maka di sini Anda bisa menggunakan yang namanya csf di sini saya akan coba klik lalu saya akan coba install tunggu sampai proses instalasinya selesai jika sudah yang terakhir adalah bagaimana caranya mengkonfigurasi csf ini di sini saya akan coba klik webuzo kemudian di sini saya akan coba ke csf configuration kemudian di sini saya akan ganti testing menjadi 0 lalu kemudian klik save dan sekarang server Anda telah berhasil di install lalu bagaimana caranya supaya saya bisa mengupload konten saya di sini ada yang namanya file manager sama seperti cpanel jika mungkin Anda sering menggunakan cpanel kita akan coba cari file manager Anda bisa klik kemudian login dengan username Anda di sini saya akan coba ketikan pondok kemudian wirio 123 lalu coba klik login sekarang saya akan coba untuk membuat sebuah file php pastikan Anda menaruhnya di dalam public html klik dua kali kemudian di sini saya akan mencoba untuk membuat new file dengan nama index klik klik save sekarang kita akan mencoba mengakses IP kita yaitu IP nya adalah ini pastikan Anda tidak menggunakan 2004 nya lalu tekan enter maka nanti php yang Anda gunakan adalah versi 5.6.8 di mana Anda telah berhasil menginstalasi server Anda kemudian Anda juga telah berhasil menaruh file Anda di dalam server Anda terima kasih